Halo teman-teman video kali ini ada servisan Retop Lenovo dengan tipe Y40 kerusakannya seperti ini ya ada garis putih hitam ini setelah pemakaian sekitar 2 jam ya terus seperti ini oke langsung saja saya lakukan pengecekan dan saya lakukan pembongkaran terlebih dahulu kita bongkar dulu selamat menikmati 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 hai 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 oke celanya kita masih tetap sama ya kita matikan lagi coba ini ya lebih jelasnya kita pasang hardisk ya maka kalau pasang hardisk masih tetap salah hai 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 none Hai coba kita sleep ya masih sama ya eh kita matikan aja masih tetap sama penyakitnya Nah tadi sebelum saya buang karya itu saya sudah tes sekitar 2 jam setelah 2 jam antep langsung seperti ini seperti tadi itu garis-garis hitam tapi kita berarti kondisi layar kemungkinan normal karena dia 2 jam tanah salah ya berarti ini kena jalur lpds jalur dibawah ini soket LCD atau panasidinya nanti dibawahnya saya akan bongkar dulu selamat menikmati 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 lgps-nya tambur cari tegangan 19 volt sama 3 volt ya 19-nya hadir ya Ayo kita cari 19 di sini 19 ya 16 volt di kaki 123 itu ya di kaki satu harus ada 3 volt tapi setelah fleksi dipasang fleksinya terpasang itu baru muncul 3 volt ini kesal kaki 1234 itu 3 volt terima kasih di kaki 4 itu seharusnya 3V tapi disini cuma 0,4 berarti ada shot bukan shot juga jalur atas tapi shot di bawahnya kita cek di bawahnya ini terjadinya shot ground kita cari 3V selamat menikmati 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 ini sepertinya ada korrosi ya menempel ke ground ini teman-teman kita korek selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 Oke, selanjutnya saya akan tes ulang lagi yang kita tes lagi Terima kasih telah menonton 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 Kita pasang Terima kasih telah menonton Kita pasang Ya, tampil Kita tunggu sebentar Ini awal datang Laptop sekitar 2 jam bergaris hitam Sekarang pasang putih Sekarang posisi tidak mati Tapi tadi blank hitam Blank hitam putih Ayo Coba kita kasih dah selesai Oke kita goyang-goyang ya tekan sepertinya udah sembuh ya saya awal tadi ya sebelum dipongkar itu saya agak ragu saya pikir terus akan pada LCD ternyata kerusakan pada jalur LPDS Hai dan tadi saya temukan Hai korosi pada bekas ini bekas LED Hai hal ini tuh pas gandengnya hadiah lengket sama jalur 3pol sebelahnya ground sebelahnya 3pol sepertinya udah oke ya oke nanti saya tes agak lama karena ini posisi ngetes bentar kipas tak saya pasang bisa menantikan dulu udah panas kayaknya ya panas karena AMD ini saya akan lengkapin dulu baru tes lama ini saya ngerjainya memang pelan-pelan sekali ya saya agak takutnya jadi sekarang saya pasangnya dulu pasta ya tadi belum saya ganti karena masih tahap tes saya ganti pasta dulu pastanya udah kering hai 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 selamat menikmati Lenovo versi Y4080 ya, ini lumayan kenceng ya, kalau untuk game lumayan, tapi ya jangan game yang terlalu tinggi, nah untuk game bola itu paling PS15 itu masih oke ya, karena PGA nya AMD, dia kenceng, dia memakai RAM 4GB ya, hanya 4 saja, oke, sudah bersih, selanjutnya kita pasang lem, bukan lem Alteco ya teman-teman ya, pasta, pasta prosesor, nanti teman-teman pasang lem Alteco pula, kita pasang, tidak perlu banyak-banyak, yang penting rata, pasang lem, ini sedikit ya, tapi rata, selamat menikmati Oke. Terima kasih. 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 Terima kasih.